Halo peserta didik kelas 11, bertemu lagi dengan saya Mr. Donald Manalu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kita di bab baru yaitu bab 3, yaitu pendidikan dan pergerakan nasional Indonesia. Setelah kita dijajah oleh Belanda, kita tahu bahwa bangsa kita memberikan perlawanan dan menjelang kemerdekaan Indonesia. Inilah yang disebut dengan masa pergerakan nasional. Pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana faktor pendorong munculnya pergerakan nasional tersebut. Nantinya juga kita melihat bagaimana organisasi-organisasi pertama yang menggerakkan pergerakan nasional Indonesia. Dalam materi kali ini, saya akan menjelaskan 3 organisasi awal yang menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Indisceparti. Indisceparti adalah salah satu organisasi yang menjadi tonggak awal pergerakan nasional. Yang kedua adalah Syarikat Islam dan yang ketiga adalah Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama di Indonesia. Jadi supaya Anda sekalian lebih paham tentang materi ini, silahkan kamu simak penjelasan video berikut ini. Materi di bab tiga yaitu pergerakan nasional Indonesia atau lebih dikenal dengan pendidikan dan pergerakan nasional Indonesia. Sebelum kita membahas tentang pergerakan nasional Indonesia, kita akan membahas arti penting daripada sebuah organisasi. Tentu saya bertanya, apa arti penting mengikuti sebuah organisasi bagi diri kamu? Tentu organisasi itu memiliki mempaat yang positif, termasuk di sini ada beberapa yang pertama adalah terampil dalam berbicara. Artinya, kamu terbiasa menjadi pembicara maupun menjadi leader. Yang kedua adalah menambah wawasan berpikir. Yang ketiga menambah teman, menambah networking, melatih bekerja dalam kelompok sehingga kamu terbiasa memimpin kelompok tersebut. Dalam materi ini, kita bertanya, apa itu pergerakan nasional? Apa itu pergerakan nasional Indonesia? Jadi, perlu kamu ketahui bahwa pergerakan nasional Indonesia adalah perjuangan yang dilakukan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan organisasi yang sudah modern, bergerang dalam bidang politik, budaya, serta pendidikan. Artinya, bukan yang dilakukan sebelum pada tahun 1908 yang digunakan dengan kekerasan maupun kedaerahan. Tapi ini dengan menggunakan organisasi yang sudah modern. Contohnya adalah, pergerakan nasional di sini adalah Budi Utomo, Syarikat Islam dan Inggris Jepartin. Kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang mendorong munculnya pergerakan nasional Indonesia. Tentu kita bertanya, apa yang mendorong munculnya pergerakan nasional Indonesia? Karena dalam sejarah ada yang disebut dengan sebab akibat. Yang pertama kita harus pahami dulu faktor internalnya. Internal itu adalah faktor dari dalam negeri kita sendiri. Yang pertama adalah, adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan rakyat Indonesia harus melawan penjajah. Jadi sebenarnya adanya senasib sepenanggungan. Karena kita merasa kita adalah bangsa yang terjajah, sama-sama di jajah. Jadi kita harus bangkit bersama-sama. Yang kedua adalah, adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkraman penjajah dan timbul semangat untuk membentuk negara baru. Jadi ini hampir sama dengan yang di atas adanya rasa senasib sepenanggungan tadi. Yang ketiga adalah, adanya rasa kedasaran nasional dan harga diri. Bayangkan ada rasa kesadaran nasional dan harga diri. Yang menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air, serta hak menentukan nasib di kaki diri sendiri. Ingat, kita berhak untuk menentukan nasib kita sendiri. Bukan menjadi bangsa yang terjajah untuk selama-lamanya. Sekarang kita lihat faktor eksternalnya. Tentu kita harus memahami apa faktor dari luar yang mengakibatkan terjadinya pergerakan nasional. Yang pertama adalah, masuknya paham liberalisme dan human rights. Jadi ada paham-paham luar yang mempengaruhi pergerakan nasional Indonesia. Yang selanjutnya adalah diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis. Kita sudah mempelajarinya pada bab-bab sebelumnya bahwa Belanda itu memberikan politik etis sebagai balas budi atas apa yang mereka lakukan kepada negara kita. Sehingga hal ini menimbulkan wawasan luas bagi pelajar Indonesia atau munculnya golongan-golongan cindikiawan. Yang ketiga adalah kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905. Apa kaitannya, sir? Kemenangan Jepang ini membuktikan bahwa orang Asia ataupun negara Asia bisa mengalahkan negara kulit putih yang terkenal kuat dan tidak bisa dikalahkan, yaitu Rusia negara Eropa. Bayangkan, berarti hal ini membuktikan bahwa orang Asia bisa mengalahkan orang Eropa. Jadi menambah kepercayaan diri. Yang keempat adalah gerakan turki mudah. Dimana yang bertujuan untuk menanamkan atau mengembangkan nasionalisme di Turki. Jadi ketika kita terjadi yang namanya pergerakan nasional di Turki, itu menjelang kemerdekaan. Dimana mereka sudah mengalami yang namanya nasionalisme yang lagi berkembang di Turki. Dan itu kita contoh. Yang terakhir adalah pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India yang digerakkan oleh Mahatma Gandhi ya, Tiongkok maupun Filipina. Jadi ada sebenarnya, ada kesamaan dengan negara-negara tetangga kita yang bisa dijadikan sebagai patokan ataupun contoh. Sekarang kita lihat, munculnya golongan elit baru di Indonesia. Tapi sebelumnya kita lihat, ada golongan yang muncul pada masa kolonial. Kita tahu, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, di Indonesia ini sudah ada golongan bangsawan. Di bangsa Indonesia sudah ada kaum priai sebelum bangsa Eropa datang. Mereka ini selalu dikenal dengan istilah yang katanya berdarah biru. Orang-orang ningrat, orang-orang kaya dalam anggota masyarakat. Dari golongan bangsawan itulah penguasa kolonial, baik itu penjajah Spanyol, Belanda, Inggris, memilih dan mengangkat seorang menjadi bupati. Jadi biasanya golongan-golongan bupati yang kita kenal dalam masa penjajahan itu diangkat dari golongan-golongan elit. Golongan-golongan kaya pada masanya. Pada masa Belanda, tugas-tugas pokok seorang bupati itu antara lain adalah sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat. Yang kedua adalah memungut pajak hasil bumi rakyat dan menyetornya kepada penjajah baik itu Inggris, Belanda maupun Spanyol. Yang ketiga adalah memperluas areal penanaman-tanaman ekspor. Yang keempat, menjaga dan menjamin keamanan wilayahnya. Yang kelima, mengerahkan dan menguasai penduduk wilayahnya untuk mengerjakan pekerjaan program pemerintah. Hal ini sering terjadi ketika adanya tanam paksa maupun yang lain-lain. Jadi peran bupati itu sangat besar di daerah masing-masing. Tapi perlu kamu ketahui bahwa bupati di sini tidak digaji seperti pemerintah pada pemerintah-pemerintahan modern saat ini. Bupati itu mendapatkan uang dengan apa yang dipungutnya. Artinya semakin besar yang dipungut oleh bupati tentu semakin besar persenan yang ia dapatkan. Jadi tidak ada sistem gaji. Dan pada masa Inggris, Raples berusaha membuat bupati ini menjadi pemerintah modern yang sudah digaji tanpa harus memungut pajak. Kita lihat yang selanjutnya adalah golongan elit pada masa zaman kolonia. Akibat politik etis yang diberikan Belanda kepada Indonesia, banyak anak-anak primumi yang kita pelajari sebelumnya mendapatkan pendidikan. Bahkan, ada orang-orang Indonesia yang beruntung dapat melanjutkan pendidikannya ke negeri Belanda. Mereka inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya golongan elit baru di Indonesia. Ingat, golongan elit zaman kolonial itu adalah bupati yang sudah ada sejak zaman kolonial. Sedangkan golongan elit baru ini adalah orang-orang yang baru mendapatkan pendidikan di zaman setelah politik etis. Salah satunya tokoh golongan elit baru di sini adalah Dr. Wahidin Sudirahusodo yang merupakan tamatan daripada Stopia, sekolah kedokteran zaman Hindia Belanda. Wahidin Sudirahusodo ini adalah orang yang mendorong sehingga lahirlah organisasi pertama di Indonesia pada tahun 1008, yaitu Budi Utomo. Kita lihat tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan. Dengan semakin banyaknya sekolah didirikan, tentu membuat relasi semakin luas bukan? Mereka berkesempatan bergaul dengan teman-teman yang lain dan bertukar pikiran dan pengetahuan. Sama dengan halnya kamu di kelas, ketika kamu bertemu dengan berbagai macam teman, tentunya kamu akan menerima banyak hal dan pengalaman-pengalaman baru bukan? Yang kedua adalah adanya urbanisasi. Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk, baik itu dari desa ke kota maupun transmigrasi dari kota ke desa. Urbanisasi itu memunculkan jaringan hubungan sosial yang baru tentunya. Hubungan yang tidak dilandasi kesamaan daerah, suku, dan agama itu yang memunculkan rasa nasionalisme dan kebangsaan. Sekarang kita lihat organisasi-organisasi kebangsaan. Kita lihat mulai dari yang pertama kali. Organisasi kebangsaan pertama kali itu yang berdiri adalah organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi pertama yang berdiri di bangsa ini. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Itulah yang menjadikan tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari kebangkitan nasional. Ingat hari kebangkitan nasional. Menandai bangkitnya semangat nasionalisme pertama di Indonesia. Budi Utomo itu dirintis oleh yang tadi saya sampaikan golongan elit baru yang bernama Dr. Wahidin Sugiro Busodo. Dia mendorong siswa atau mahasiswa Stofia yaitu Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo, Muhammad Saleh, Raden Tumenggung, Ario Tirto Kusumo di Aulia Stofia. Yaitu di kampus terokteran milik Hindia Belanda. Sebagian besar dari mereka yang tadi saya sebutkan adalah merupakan pelajar maupun mahasiswa. Bayangkan mereka adalah pelajar yang sudah mempunyai cita-cita untuk memerdekahkan Indonesia. Minimal memajukan Indonesia. Sehingga dalam rapat pertamanya, resmilah dipilih Raden Tumenggung Tirto Kusumo, yaitu Bupati Karanganyar yang menjadi ketua pertama organisasi Budi Utomo. Itu adalah sejarah awal berdirinya organisasi Budi Utomo ini. Jadi, Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama di Indonesia, itu bertujuan untuk memajukan bangsa yang bersandar pada kemajuan pendidikan, pertanian, peternakan, perdagangan maupun teknik industri dan seni kebudayaan. Pemerintah Belanda mengakui Budi Utomo sebagai organisasi yang sah itu baru pada tahun 1909, artinya butuh waktu satu tahun supaya pemerintah Belanda mengakui organisasi pertama ini. Lalu pada tahun 1935, Budi Utomo bergabung dengan organisasi lain yang disebut dengan Parimra, Partai Indonesia Raya. Keberadaan Budi Utomo ini memberikan inspirasi sehingga berdirilah organisasi lainnya seperti yang kamu kenal dengan Jom Sumatera, Jom Ambon, Jom Batak, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya. Jadi, Budi Utomo adalah sebagai palang pintu membuka organisasi Indonesia perlahiran untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang kedua bisa kita lihat adalah organisasi syarikat Islam. Pada tahun 1009, Tirto Adi Suryo mendirikan syarikat dagang Islam di Batavia. Sebenarnya pada awalnya, syarikat dagang Islam itu dibentuk dengan tujuan untuk mengimbangi pedagang batik lokal dengan pedagang batik luar seperti pedagang yang berasal dari Tiongkok, China, Arab, India, dan Persia. Karena menurut daripada Tirto Adi Suryo, bagaimana mungkin kita yang memiliki batik sebagai pemilik sah daripada batik, tapi orang lain yang mendapat untung lebih besar. Tentu kita perlu mengimbangi pedagang batik lokal dengan pedagang batik luar. Sehingga pada tahun 1911, dibentuklah syarikat Islam oleh Haji Saman Hudi yang merupakan seorang penjual batik di Kota Solo. Sehingga resmilah pada tahun 1912, syarikat dagang Islam itu diubah menjadi syarikat Islam. Jadi ada perubahan nama dari syarikat dagang Islam menjadi syarikat Islam. Nantinya syarikat Islam mengirimkan wakilnya untuk duduk di bangku Polskrat. Polskrat di sini adalah parlemen maupun semacam kursi DPR Dewan Perwakilan Rakyat yang ada pada zaman penjajahan kolonial Hindia Belanda. Artinya syarikat Islam sudah bisa mengirimkan wakilnya untuk duduk di bangku Polskrat untuk memperjuangkan suara-suara rakyat. Kita lihat lagi, dalam masa-masa berkembangnya syarikat Islam ini, pada tahun 1914, Semaun dan Darsono resmi menjadi anggota syarikat Islam Cabang Surabaya. Semaun dan Darsono maupun Nanti Alimin merupakan kader-kader ISDV. Apa itu ISDV, sir? Yaitu Indisi Sosial Demokratis Verenijing yang menjadi cikal bakal lahirnya Partai Komunis Indonesia. Jadi mereka ini sebenarnya adalah penyusu yang masuk ke dalam tubuh syarikat dagang Islam. ISDP adalah Partai Komunis Belanda yang dibentuk oleh Seneflit. Nanti kita lihat di pembahasan selanjutnya bagaimana sejarah daripada masuknya Partai Komunis ke Indonesia. Masuknya, tokoh-tokoh komunis itu mengakibatkan perpecahan dalam tubuh SI. Tentu, karena hal ini mengakibatkan perpecahan dalam tubuh syarikat dagang Islam. Sehingga dibuat peraturan di mana setiap anggota tidak bisa menjadi anggota dua atau tiga organisasi politik. Artinya bagaimana, sir? Jadi, mereka membuat suatu peraturan di mana tidak boleh memiliki dua partai. Artinya, seseorang itu hanya bisa menjadi anggota satu partai. Sehingga terjadilah perpecahan yang mengakibatkan kemunduran daripada syarikat Islam ini. Yang ketiga kita lihat adalah Indische Party. Ini adalah organisasi ketiga yang berdiri di negara Republik Indonesia ini. Indische Party itu berdiri di kota Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini didirikan oleh tiga serangkai yang sangat terkenal. Tiga serangkai itu adalah Dois Deker, Cipto Mangun Kusumo, dan Suwardi Surya Ningrat. Indische Party merupakan partai politik pertama. Ingat, inilah yang membedakannya dengan dua organisasi yang saya jelaskan sebelumnya. Yaitu Budi Utomo dan Syarikat Islam. Dua organisasi itu tidak merupakan partai politik. Tapi, yang ketiga ini adalah partai politik pertama yang terbuka bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia. Artinya, semua golongan masyarakat bisa menjadi anggota daripada Indische Party. Lalu pada Maret 1913, Indische Party ini dinyatakan Belanda sebagai organisasi terlarang. Sehingga para pemimpinnya diasingkan ke negeri Belanda. Sebagai tambahan informasi bagi kamu, di sini kamu harus memahami bahwa EFE Doisdeker adalah cucu daripada Eduard Doisdeker atau Multatuli. EFE Doisdeker tadi adalah salah satu yang termasuk dalam toko tiga serangkai. Dia merupakan cucu daripada Doisdeker yang merupakan Multatuli. Seorang penulis buku Markshavelar yang sangat terkenal. Artinya, antara kakek dan cucu ini adalah orang Belanda maupun keturunan sudah memiliki darah campuran Belanda yang sangat peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah faktanya Suwardi Surya Ningrat itu memiliki nama lain. Yang lebih terkenal kamu kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ingat, salah satu tiga serangkai yaitu Suwardi Surya Ningrat itu namanya yang lebih terkenal adalah Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita lihat bagaimana perjalanan sejarah daripada Indische Party ini. Ketika berada di Belanda, saya sudah katakan tadi bagaimana tokoh-tokoh daripada Indische Party itu diasingkan sampai ke negeri Belanda. Ketika berada di Belanda inilah, Suwardi Surya Ningrat atau yang lebih kamu kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara itu menuliskan sebuah artikel yang sangat-sangat menajukan dan sangat terkenal. Bahkan mengemparkan wilayah jajahan Hindia Belanda. Dia menulis sebuah judul artikel yang berjudul yang artinya adalah sekiranya saya adalah seorang Belanda. Apa yang menjadi isi daripada kritikannya yang sangat tajam tersebut? Jadi di dalam tulisannya itu dia menuliskan bahwa jika saya seorang Belanda, tentu akan sangat enak hidupnya. Dimana ketika itu Belanda merayakan kemerdekaan 100 tahun atas penjajahan Perancis. Kita ingat bersama-sama bagaimana dulu Belanda itu dijajah oleh Perancis di bawah penguasaan Napoleon Bonaparte. Ketika mereka sudah 100 tahun lepas dari penjajahan Perancis, mereka merayakan suatu kemerdekaan yang sangat-sangat fantastis. Tapi yang sangat menyedihkan atau sangat mirisnya adalah mereka merayakan suatu perayaan yang sangat megah. Tapi hasilnya itu diambil dari uang hasil ulpur stelsel. Yaitu sistem tanam paksa yang sangat merugikan bangsa negara kita. Jadi di sini, kiajar Dewantara merasa bayangkan ini adalah penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia dilikmati oleh orang-orang Belanda. Kesenangan di atas penderitaan orang lain. Jadi sehingga menggugah hatinya untuk menuliskannya. Inilah suatu tulisan yang mengakibatkan nantinya Belanda juga lebih lama mengasingkan kiajar Dewantara di Belanda akibat tulisan tersebut. Sementara Cipto Mangunkusumo melontarkan kritik dengan menulis karangan yang berjudul Kekuatan atau Ketakutan yang berisi kritikan terhadap tindakan Belanda yang sewenang-wenang dan tidak demokratis. Dan hal ini ternyata dibuat di majalah harian The Express. Sementara Dwayne Sdekar menulis kritiknya dengan judul Pak Lawan Kita, Dr. Cipto Mangunkusumo dan R.M. Suwadi Suryaningrat. Bayangkan ketiga tokoh daripada Indonesia Party ini menuliskan melalui perjuangan dengan tulisan yang sangat mengembarkan dunia. Jadi demikianlah materi yang dapat sebelum saya sampaikan tentang pergerakan nasional Indonesia. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia berjuang dan bahkan rela di penjara demi kemerdekaan bangsa kita. Jadi pesan saya untuk kamu, hormatilah jasa-jasa para pahlawan dan isilah kemerdekaan Indonesia ini dengan hal-hal positif. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.